Bersatu kita teguh, bercerai kita ruh, kata yang tak mudah untuk diwujud nyatakan tetapi sangat mungkin untuk dikerjakan. Sumpah pemuda di waktu lampau membuat para pemuda mengikat diri dalam satu kata bahasa, satu bangsa, satu tanah air yang tak terpisahkan. Tak ada suku yang bisa mandiri di sana, semua menyatu dalam NKRI yang luar biasa. Sumpah pemuda yang sudah dikumandangkan kini menjadi warisan kekayaan yang tak terbilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh seharusnya menjadi semangat yang tetap menggugat. Sehingga pemerataan dalam kehidupan menjadi kenyataan. Yang miskin tak berkeluh kesah seakan terpinggirkan, tapi mereka punya hak yang sama menikmati kekayaan bangsa. Dimana saja orang diberi kesempatan untuk bekerja bersama, itulah indahnya. Bersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Musuh terbesar bukan dari luar sana. Musuh terbesar adalah diri sendiri yang rakus dan merampas, menjadikan milik bangsa, milik diri. Semoga kita tak tercatat menjadi orang jahat yang merusak segala apa yang ada. Bersatulah, maka kita teguh. Bercerailah, pasti kita rubuh. Oleh karena itu, tempatkan posisi yang tepat, jangan salah dalam melangkah. Mari bersama menggugat mereka yang jalan sendiri dan menikmati keuntungan bagi diri. Jayalah, bangsaku. Bersatulah, negeriku, rakyatku. Bersama saya, Bikman Sirait.